selamat menikmati nah gimana nih cuaca di tempat kalian hujan atau panas kebetulan ini aku lagi hujan jadi ini kondisi depan rumah aku jadi depan rumah aku tuh banyak kebun gitu bukan banyak sih ada kebun atau tanah kosong yang belum dibangun ya nah biasanya cuaca kalau lagi kayak gini tuh pengen makanan anget tapi disini aku masih dalam penyembuhan ya jadi kita bikin aja cemilan di rumah ya karena sekarang hujan kan kayaknya enak gitu bikin cemilan kebetulan aku ada roti dan susu jadi sekarang pengen bikin roti oh karena ini momen yang pas nih jadi mari kita bikin nah disini tuh aku menggunakan electric oven dari Miku karena dia tuh udah low watt banget dan karena aku suka dia itu low watt cuma 400-800 watt aja nah untuk kapasitasnya ini 22 liter ada 4 tombol pengaturan nanti aku bakalan jelasin isinya apa aja sih yang ada di dalam oven electric Miku ini ini tuh kayak ada tray gitu kalian ngelapetin penjepitnya terus disini juga ada loyangnya ini loyangnya lumayan tebal itu yang tadi yang warna hitam jadi dia udah pasti anti lengket dan dia tuh bahannya tebal sekali juga ini ada kayak kartu garansi terus kartu card yang bisa kalian scan setiap bulannya terus ini juga kayak ada buku panduan nah yang bikin gemes ini tuh aku dapet kayak sarung tangan ini gemes banget aku liatin dari tadi salvok banget dan ini untuk penjepit ya juga ada kuas mungkin tuh kayak yang buat panggang-panggang gitu atau bakar-bakar nah ini dia pokoknya electric oven dari Miku ini udah komplit banget ya nah ini ada tray untuk penampungan ini untuk sisa makanan jadi biar menjaga kebersihan oven kapasitas lainnya ini ada suhu atas suhu bawah terus pengaturan tiga mode pemanasan dan pengaturan waktu dan untuk suhunya 60-230 derajat dengan timer 0-60 menit dan untuk pintu electric oven dari Miku ini memiliki ketebalan kaca 4mm serta memiliki fitur stay on atau memasak tanpa timer nah untuk pintu half ovennya ini tuh membantu hawa panas agar tidak terkena wajah dan memudahkan untuk pengecekan makanan juga anti lengket, anti karat, korusi dan anti bau juga yang pastinya untuk pengaturan waktu suhunya itu terpisah gitu jadi bisa pakai api atas aja atau kalian pengen pakai api bawah atau kalian bisa pakai api atas bawah tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-temannya nah selain itu dia juga memiliki 4 strip pemanas agar masak matang merata dan untuk garansinya nih lama loh ini tuh sampai 1 tahun gimana menurut kalian? udah paket komplit produk dari electric oven Miku ini lewat serta fitur-fitur dan kegunaannya semua tuh ada apalagi tampilannya yang estetik perpaduan dari putih dan rose gold jadi bikin makin cantik Masya Allah ya tapi kalau kalian mau warna lain itu ada pilihannya loh yaitu pink rose gold dan ungu atau lilac ya yang sekarang disebutnya ini jadi lilac rose gold gitu untuk harganya ini masih aman jadi kalian bisa langsung order marketplace kesayangan kalian itu bisa tiktok, bisa shopee, bisa instagram, bisa lazada dan yang lainnya kalian langsung aja kalau nggak mau repot kalian cek aja di deskripsi aku aku udah cantumin link-linknya seperti biasa ya oke sekarang aku mau langsung aja bikin roti O-nya nah disini aku pake mentega ya ini aku pake kisaran 80 gram gitu disesuaikan aja sama kebutuhan kalian karena ini juga aku perdana bikin roti O jadi aku nggak tau gagal atau nggak pokoknya ya nanti kalian lihat aja kalaupun seandainya nggak tapi asli ini gagal, nggak gagal kalian perlu coba karena ini enak banget ya disini tuh apa ya semua suka gitu karena rotinya adanya cuma sedikit gitu kan jadi ya udahlah seadanya aja ini pun aku pake bahan-bahan yang di rumah yang kebetulan aku punya telur, punya tepung selain mentega tadi aku pake tepung ya terus aku pake vanili terus ada telur dan ini tadi aku pakein gula bubuk gitu nanti untuk bahan-bahannya kalian tinggal scroll aja deh banyak gitu ya di sosmed-sosmed kalo aku ini takaran aku aja yang cuma asal-asalan dan untuk kopinya juga disesuaikan aja kalian seadanya aja kopi yang di rumah seperti ini aku di rumah juga ada kopi suamaku ya ada suami aku gitu yang aku pake gitu ya untuk tingkat kekentelannya kalian disesuaikan aja juga gitu karena aku ya udah seenaknya tangan aku aja nah seperti ini menurut aku udah jadi ini tinggal aku plastikin ke plastik yang segitiga gitu nah seperti ini ya kebetulan aku punya juga nih plastik segitiga karena dulu aku suka bikin-bikinan tapi aku mah kalo untuk bikin-bikinan seperti ini sebenernya gitu ya seringnya tuh gagal untuk bolu juga bantet tapi tetep enak gitu kan apalagi yang makan cuma keluarga sendiri gitu justru kadang kalo yang bantet-bantet gitu enak menurut aku ngeles terus ya seperti itu gitu nah terus ini rotinya juga aku apa ini apa sih namanya ini olesin ya olesin mentega jadi disini aku mau ada dua varian jadi ini yang rasa mentega pure sama apa ya coklat nah untuk coklatnya disini aku pake kayak susu kental manis aja disini karena gak ada seres yaudah pokoknya digunakan seadanya yang di rumah gitu ya dan untuk rotinya pun ini tuh karena kemarin banyak yang cengup juga jadi masih ada yaudah aku gunain aja nah untuk toppingnya disini aku bikin dua rasa gitu jadi emang bener rasa pure mentega sama rasa coklat untuk coklatnya sendiri aku ini cuma pake susu kental manis aja nah ini aku potong-potong karena keluarga aku banyak jadi ini ya saling icip-icip aja nantinya jadi seneng banget kalo lagi bikin cemilan gitu ya terus keluarganya kumpul semua ya walaupun makannya saling icip-icip tapi itu kayak enak aja gitu nah ini aku mau panasin ovennya ini panasnya aku di kisaran 10 menit aja ya terus ini sambil nunggu ovennya panas ini aku bakalan kasih topping untuk atasnya yang aku bikin tadi untuk topping itu pake mentega terus pake tepung, pake gula bubuk terus juga pake vanili, telur dan yang pastinya kopi ini tuh bakalan wangi banget nantinya lagi pas di oven nah oven elektrik miku ini udah panas ini langsung aja kita masukin untuk si rotinya ini untuk suhunya aku ambil di 120an aja dulu untuk menitnya aku pake di 20 menit terus itu aku pake apinya api yang atas bawah ya nah ini dalam pematangannya seperti ini tadi masih basah dan ini udah agak sedikit kering kalian bisa liat sendiri ini aku sengaja nunggu gitu ya biar aku liat tingkat kematangannya terus juga aku pengen dia tuh kayak yang di atasnya keriuk tapi di bawahnya kayak masih lembut gitu pokoknya sesuaiin aja dengan selera kalian kalian boleh yang kering semuanya gitu ya tapi disini gak aku cuma kering atasnya aja dan ini udah mateng jadi ini gorengan pertama aku bakalan angkat dan ini dia hasilnya kalian bisa liat sendiri dan nanti kita tes ya dia keriuk atau enggak di atasnya nah ini dia udah jadi tampilannya bagus banget cuma sayangnya ini segitiga ya kalau untuk roti oe-nya sendiri itu biasanya bunder gitu itu kesukaan Neji sama Mas Fatah kalau untuk roti oe gitu ya biasanya sih memang aku yang originalnya memang ngerasa kopi atau rasa coklat yang di dalamnya itu seneng banget ini udah jadi ini pasti Mas Fatah sama Neji suka banget jadi dengan modalnya seadanya aja yang di rumah ini tuh udah bisa bikin cemilan seenak ini apalagi itu wangi banget lagi pas di pemasakannya atau pematangannya dari oven elektrik Miku ini itu seluruh ruangan tuh menyebar banget wanginya dan tingkat kematangan dari oven elektrik Miku ini tuh bener-bener renyah nah kita buktikan ya nah iya kan jadi ini enak banget dimakannya garing di luar tapi lembut di dalam jadi aku memang sengaja seperti itu ya paling garing-garingnya itu yang dibawah cuma sedikit aja untuk ujung-ujungnya selebihnya itu masih lembut ini bakalan aku sajikan untuk anak aku kebetulan anak aku itu ada temen-temennya dan ini aku mau masak lagi untuk keluarga aku jadi makannya sedikit-sedikit aja nah ini yang udah mateng ya ini udah dimakan sama temennya Mas Fata terus aku masih pengopenaan kedua untuk keluarga aku kenapa mereka dulu karena mereka kayaknya mau pulang jadi aku suruh cobain dulu kasihan ya mereka ini lagi tugas sekolah jadi biar lebih semangat lagi untuk belajarnya ya untuk sekarang-karang ini Mas Fata sering banget tugas sekolahnya di luar-luaran kayak gitu ya nah ini lanjut ini tuh sore hari jadi seharian itu hujan gitu kan nah ini aku mampir dulu untuk beli makanan atau lauk pauk karena memang aku tadi tuh gak masak jadi udah beberapa hari aku tuh gak masak karena memang lagi gak enak gitu badannya dan kata suami udah jangan dipaksain jadi disini kita beli lauk pauk aja tapi hari ini juga habis beli lauk ya tepatnya suami aku ngajakin untuk beli kayak sayur-mayur dan per bumbuan itu bawang, cabai kayak gitu kalau misalkan aku masih gak sehat jadi nanti dia yang akan masak tapi memang keseringan sekarang suami aku sih yang masak ya paling kalau aku masak hari-hari udah habis biasanya malam harinya suami kalau pas pulang gak ada apa-apa biasanya dia langsung masak walaupun masakannya simple tapi karena dimakannya anget-anget dan bareng-bareng itu pasti enak dan momen-momen seperti itu memang kayak aku tuh seneng sama suami aku gitu jadi bisa kadang makan bareng sama anak-anak kayak posisi tuh udah lapar banget ya karena udah tengah malam karena suami aku kalau pulang tuh tengah malam ya nah ini suami aku yang apa ya ngatur-ngatur gitu jadi dia yang belanja beli apa aja sayuran apa aja jujur untuk suami aku memang dia tuh sebenarnya jago untuk masak waktu lagi kerja di Jepang dulu kan pernah ya aku pernah ceritain video-video yang dulu banget gitu kalau yang belum tau jadi suami aku dulu pernah kerja di perusahaan dari perusahaan itu dioper untuk ke Jepang maka dari itu Alhamdulillah aku udah punya rumah itu dari hasil suami aku di Jepang kayak gitu tapi sangat disayangkan ya untuk perusahaan ini sekarang kayaknya sih katanya bangkrut tapi aku gak tau kayaknya masih jalan cuman memang udah gak ada karyawannya zaman dulu suami aku tuh karyawannya cuma ada 100 orang sekarang paling cuma ada beberapa orang doang gitu gak sampai puluhan selebihnya udah keluar semua pas ke covid kemarin ya ya apapun itu disyukurin aja pokoknya semangat untuk temen-temen aku juga yang lagi sama-sama berjuang seperti suami aku gitu dan yang masih di PT itu kayak mereka juga pengennya sih keluar tapi ya kendala mungkin banyak hal jadi ya untuk bertahan ya walaupun memang disana tuh udah mereka juga kayak pengen keluar tapi ya gimana lagi mungkin beda dengan keadaan-keadaan masing-masingnya nah ini aku beli cabai aku yang apa ya aku yang ambil-ambilin kalau nungguin suami aku tuh lama banget ngambilinnya terus ini juga aku ambil tempe aku juga tanya mau apa aja sayurannya jadi dia yang nyuruh-nyuruh dan aku langsung ambil terus itu langsung dibayar dan ini langsung lanjut malam harinya jadi aku memang tadi kecapean juga gak enak banget badannya aku langsung istirahat gitu ya setelah belanja gitu beli lauk bawah habis makan terus tiba-tiba suami aku ini tuh ngebongkar paket gitu jadi memang udah ada ini paketnya dari kemarin tapi aku gak tau dia tuh bakalan mau pasang sebenarnya sih anak aku udah ngomong gitu Neji kan ibu itu paket kata ayah mau dibuka boleh gak pikir aku suami aku kan masih capek gitu nah biasanya sih dia kayak yang nunggu mood nunggu besoknya tapi mungkin dia lagi semangat ya jadi ini langsung dibuka padahal belum di unboxing tapi udah gak apa-apa pokoknya intinya inilah barangnya seperti ini dan alhamdulillahnya gak ada yang cacat maksudnya tuh gak ada yang kurang gitu ya takutnya kan kalau belum di unboxing kan kalau misalkan apa-apa komplain agak susah takutnya tapi ini alhamdulillah ini enggak maaf iklan sebentar ini model Bella Sapira mau lewat dulu gemis banget nah ini dia nih kayak boh banget kalau orang lagi mau bikin-bikin jadi ini tuh hadiah dari temen online ya Allah makasih banget buat temen-temen yang udah baik sama Agatha baik sama keluarga jadi dia ini udah apa ya ngasih gitu hadiah yang menurut Agatha tuh yang gak dikira-kira gitu maksudnya tuh gak nyangka kalau dia tuh mau ngirimin Agatha kabinet setelah ngeliat dapurnya Agatha udah seperti sekarang gitu jadi kata dia coba deh diiniin ditambahin ini biar lebih rapi Masya Allah makasih banget sekali lagi ya buat yang udah baik sama Agatha udah ngasih barang-barang yang bagus buat Agatha pokoknya sekali lagi makasih semoga Allah yang bales semuanya ya kebaikan temen-temen gitu pokoknya sekali lagi makasih banget aku gak bisa ngasih apa-apa cuma menyajikan konten-konten kegiatan sehari seperti ini aja gitu insya Allah ya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan terima kasih juga ya Allah udah mendatangkan orang-orang yang baik seperti temen online ini gitu ya mbak ini yang dari Jakarta kakak aku yang ada di Medan terus temen-temen online yang udah selalu support Agatha dalam menonton video-videonya dari awal sampai akhir pokoknya aku gak bisa bales satu persatu insya Allah ya semoga Allah tuh tau gitu yang mana yang baik yang mana yang enggak dan tolong di video ini juga setiap menyajikan video gitu Agatha kok ambil sisi baiknya aja buang sisi negatifnya nah ini suami aku ternyata itu tuh mengerjakan atau apa ini memasang ya kabinet itu tuh lumayan waktunya kemarin itu kisaran sampai satu jaman jadi dia tuh kayaknya bongkar jam 11 kurang dan ini selesainya jam 12 lewat sedikit gitu hampir satu jam lebih lah ya aku kira ini bakalan lama banget karena dia bongkar udah malem dan aku kata aku ya Allah jangan sekarang besok aja gitu takutnya kan gak sampai jadi berantakan tapi ini dia diselesain gitu dan sampai jam 12 lewat kalau gak salah dan ini keesokan harinya ini tuh jadi kemarin tuh gak langsung dipasang karena udah malem banget jadi waktunya istirahat dan ini dilanjut besoknya nah ini besoknya pun dipasangnya malem karena memang menunggu suami aku pulang dari bengkel oke ini kondisi dapur aku sebelum dipasang kabinet seperti ini ya menurut aku juga ini alhamdulillah banget udah bagus banget aku tuh gak nyangka gitu ya bisa ada perubahan dalam hidup aku untuk memperbaiki dapur aku dari hasil-hasil receh gitu kan dari hasil-hasil nabung ya walaupun apa ya sistemnya ngerihnya bener-bener lama tapi disini aku bangga gitu ya semua dikerjakan sendiri kayak dari pelapon gitu kan suami aku tuh sangking yang ibaratkan udah ya bisa gak mengerjakan jadi kan gak harus ngeluarin budget untuk tukang gitu kan jadi suami aku belajar dan mendesain sendiri tapi pertama sih aku agak ragu ya kok desainnya kayak numpuk gini gitu kan cuma ternyata pas udah dipasang ya bagus gitu menurut aku tuh kayaknya unik aja gitu untuk pelaponnya dan ini sekarang ini mau dipasang sama anak aku jadi disini tuh bekerja sama ya dalam satu keluarga jadi kita bikin tim saling men-support dan ini tuh pas pemasangannya sebenernya ada kesalahan sedikit aku agak sedikit ngeyel jadi aku pengennya di tengah sini padahal suami aku bilang minta dipepetin aja cuma pas setelah dipasang iya kayaknya bagusan dipojokin gitu mungkin nanti sama suami aku bakal dibongkar lagi tapi mungkin nanti dibongkarnya setelah ditaruh ambalan ini nanti aku bakalan kasih ambalan di sampingnya sini sampai di agak panjang gitu lah aku gak tau sampai kapan nanti diukur dulu untuk ambalannya aku tuh pesen ke tukang kayu yang deket-deket rumah gitu itu kayaknya mungkin ada murah ketimbang aku beli di toko orange itu harganya aduh satunya aja gak deh ratus ke atas gitu ya jadi aku udah tanya-tanya sih untuk ke tukang kayu jadi satu ambalan itu untuk panjang dan sudah dipernis itu harganya kalau gak salah 2 atau 30-an gitu ya jadi kalau misalkan aku bandingin kalau untuk 2 ambalan itu paling aku memerlukan sekitar 60 atau 70 ribuan lah ya itu udah jadi 2 ambalan tapi aku baru cuma tanya-tanya untuk pesannya mungkin nanti kita ngumpulin lagi ya biarpun segitu aku harus berproses dan ini aku langsung aja beresin dapur aku bagian kompor pokoknya meja-meja karena tadi kan suami aku ngebor gitu dan ini tuh banyak abunya atau debunya jadi ini aku bersihin lagi dan memang kalau setiap malam ya insyaallah bismillah semoga konsisten jadi setiap kali aku mau tidur ini selalu aku bersihkan dalam keadaan bersih untuk dapurnya ya biar paginya tuh nanti aku moodnya bagus lagi untuk masak dan untuk bersih-bersih area dapur ini tuh aku udah konsisten sama keluarga aku aku juga udah nerapin pokoknya yang bersih jangan cuma satu orang jadi setiap anggota itu harus menjaga gitu ya jadi kalau setiap habis makan siapapun yang habis makan pokoknya itu tuh harus nyuci piring sendiri terkecuali memang udah waktunya mepet dan aku memang lagi beberes itu pasti aku yang cuci piring tapi kalau misalkan aku udah selesai dengan kegiatan aku itu mereka kalau misalkan udah makan ya berarti mereka akan cuci piring sendiri biasanya ini dapur bersihnya itu kisaran jam 11 sampai jam 12 malam karena kalau misalkan masih jam 10 itu kadang masih suka ada yang entah mau makan lagi gitu ya entah suami aku pulang juga suka yang ngapain nguprok-nguprok di dapur dan pastinya ini tuh kalau udah bersih semuanya di jam 12 malam lah ini baru kisaran bersih dan seperti ini kondisi terbaru dapur aku alhamdulillah ini sudah ada yang baru lagi ya Allah seneng banget terima kasih untuk teman-teman online kakak aku semuanya pokoknya sekali lagi terima kasih semoga Allah membalas semua kebaikannya aduh tuh kan melo kan yaudah pokoknya segitu aja videonya terima kasih yang ada yang ikuti di awal sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih